Pencapaian dan kontribusi budaya muslim terhadap pendidikan, filsafat perawatan kesehatan, dan ilmu pengetahuan sangat besar. Meskipun banyak para ilmuwan yang tidak dikenal dunia layaknya ilmuwan Eropa dan Barat, kebanyakan para ilmuwan hebat muslim ini tidak mempatankan ilmunya. Mungkin mengejutkan bagi sebagian orang bahwa universitas pertama di dunia didirikan oleh dua wanita muslim, Fatima dan Miriam Al-Firi, yang mendirikan Al-Kharawiyin di Ves, Maroko pada tahun 859 Masei. Siswa disekolahkan di sini dalam banyak mata pelajaran sekuler dan agama, dan pada akhir pendidikan mereka, guru mengevaluasi siswa dan memberikan gelar berdasarkan kinerja yang baik. Konsep pemberian gelar kemudian menyebar ke Andalusia, Spanyol, dan kemudian ke Universitas Bolotna di Italia dan Oxford di Inggris. Muslim Spanyol di Andalusia adalah pendukung kuat pendidikan dan antara abad ke-8 dan ke-15, merupakan salah satu pusat dunia untuk pendidikan dan pengetahuan. Siswa dari berbagai aliran belajar sains dari umat muslim di lingkungan pendidikan yang menekankan pentingnya toleransi. Hampir dari abad ke-7 hingga abad ke-15, ilmuwan muslim mendominasi dunia sains dan teknologi. Dari ilmuwan terkenal pertama, Khalid bin Yazid, hingga yang terakhir seperti Jamzid Al-Khasi dan Ulukbek, ada ratusan orang yang bertanggung jawab atas perkembangan matematika, fisika, astronomi, ilmu kedokteran, dan kimia. Kontribusi untuk Filsafat Salah satu kontribusi muslim terbesar bagi peradaban dimulai pada abad ke-8, ketika cendekiawan muslim menerjemahkan kearifan yang ditemukan dalam teks-teks filsafat Yunani kuno, menciptakan salah satu transmisi pengetahuan terbesar dalam sejarah dunia. Para cendekiawan muslim membawa gagasan para penulis besar Yunani, seperti Socrates, Aristoteles, dan Plato ke Eropa, di mana filsafat mereka diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa lainnya. Kaum muslim membangkitkan kembali filsafat Yunani, dan menghidupkan kembali benua Eropa yang dijejali dogma agama dan konflik internal berdarah. Kontribusi untuk Perawatan Kesehatan Pada tahun 872 di Cairo, Mesir, rumah sakit Ahmad Ibn Tulun didirikan dan dilengkapi dengan institusi yang rumit dan berbagai fungsi. Pusat perawatan medis, rumah penyembuhan bagi mereka yang baru pulih dari penyakit atau kecelakaan, dan rumah jompo yang memberikan perawatan dasar kebutuhan orang lanjut usia dan lemah yang tidak memiliki keluarga untuk merawat mereka. Itu juga merupakan rumah sakit pertama yang memberikan perawatan kepada orang sakit jiwa. Seperti rumah sakit Islam lainnya yang segera menyusul, Tulun adalah institusi sekuler yang berasa memiliki keharusan moral untuk merawat siapapun, pria atau wanita, dewasa atau anak-anak, kaya atau miskin, serta muslim dan non-muslim. Seratus tahun setelah berdirinya Tulun, seorang ahli bedah bernama Al-Zarawi menulis sebuah ensiklopedia bergambar yang pada akhirnya akan digunakan sebagai panduan ahli bedah Eropa selama 500 tahun ke depan. Instrumen bedahnya seperti pisau bedah, gergaji tulang, dan tang masih digunakan oleh ahli bedah modern hingga saat ini. Dan dia dilaporkan sebagai ahli bedah pertama yang melakukan operasi sisar. Kontribusi untuk sains Muslim juga telah membuat kontribusi yang signifikan terhadap sains dan antara abad ke-7 dan ke-16 yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Dan dikatakan telah mempraktikan dan memajukan sains dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, dalam sejarah manusia sebelumnya. Ilmuwan muslim menemukan banyak proses dan peralatan dasar yang digunakan oleh ahli kimia modern dan dikreditkan dengan mengubah alkimia menjadi kimia melalui penyulingan selama abad ke-8 dan ke-9. Dalam Islam abad pertengahan, ilmu-ilmu dipandang secara holistik. Disiplin ilmiah individu didekati dalam hubungannya satu sama lain dan secara keseluruhan. Seolah-olah mereka adalah cabang-cabang pohon. Ilmuwan terpenting terampil dalam praktik kedokteran serta astronomi dan matematika. Orang bijak multitalenta ini, tokoh sentral dalam sains Islam, mengelaborasi dan mempersonifikasikan kesatuan sains. Mereka mengatur perkembangan ilmiah melalui wawasan yang unggul dalam eksplorasi mereka juga. Muslim telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peradaban. Menurut Konsodain, orang-orang di seluruh dunia harus diajari tentang kontribusi ini untuk menghilangkan kesalahan persepsi, sehingga tren atau peristiwa besar dalam sejarah dunia tidak lagi dilupakan atau diabaikan, secara terang-terangan dalam kasus amnesia historis. Terima kasih telah menonton!